...layak untuk disidangkan, kemudian sambil juga menentukan jadwal-jadwal skedul kegiatan DPRD yang telah dijadwalkan pada tanggal 21 ya hari ini ya. Itu adalah rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD perubahan. Tahun 2019 yang telah disampaikan oleh Bupati Sambas dalam paripurna sebelumnya. Nah sebelumnya tanggal 26 yang lalu kita paripurnakan tentang keuangan komunitas daerah oleh Bupati Sambas terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2019. Tentu hari ini isinya materinya adalah semua fraksi naik ke podium. Sesuai lantar-tetat di DPRD diberikan komenan kepada setiap fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Nah di DPRD Bupati Sambas ada 9 fraksi.